Silahkan, tendang, iya jurus Nggak ngaruh Tidak ngaruh Tidak ngaruh Keeper gue sudah dibaiat Assalamualaikum Ya what's up juragan Eh, damang enying Welcome back with me Si Alisa jadi dimana lagi kalau bukan Design channel BossQ Udah intro dulu lah, let's go Oke jadi banyak banget ya dari temen-temen semua Yang minta gue untuk nge-review game Game FF Game FF ngapain di-review Game kayak begitu udah banyak Game FF tuh udah banyak Yang minta buat di-review Jadi buat apalah di-review lagi Kendingan nih gue mau kasih tau ke temen-temen semua Gue mau nge-review satu game Game jadul dimana Game ini tuh yang tau cuman anak Lahiran tahun 90-an Jadi buat lo semua yang baru pada lulus Buat auto 3 tahun kebelakang Gue rasa lo nggak akan tau sama game ini Oke Tapi sebelumnya gue mau bahas-bahasin dulu Buat temen-temen semua yang lagi nyari sepatu Sepatu sport Atau sepatu santai Atau sepatu buat main Yang pastinya keren dan kece Bisa langsung klik link deskripsi di bawah ini Oke Jadi namanya Zen Store Itu toko langsung dari gue Kenapa harganya bisa miring atau murah Dengan kualitas premium dan great oric Karena gue langsung buat dari pabriknya langsung ya Jadi tanpa melalui toko Atau tanpa melalui orang ketiga Gue langsung ke pihak orang pertama Langsung dari pabriknya gitu Nah jadi kali ini gue mau nge-review Bentar ya Jadi kali ini gue mau nge-review satu game Namanya itu game Soulin Soccer Kalo orang-orang sebenernya namanya itu super suit Cuman berhubung dulunya itu Game ini tuh ramainya pas lagi jaman Soulin Soccer Si siapa sih? Andilo ya Eh siapa sih gue lupa namanya Jadi ini game disebutnya Soulin Soccer sama anak tahun 90an Dan game ini tuh adalah game PS1 bro Oke Kita kesilin dulu suaranya Ini buat temen-temen semua ini PS1 ya PlayStation 1 Gila Jadul banget ini tahun 2000an apa tahun 90 berapa Nah nama gamenya adalah Super Suit Soccer Atau lebih dikenal sama anak tahun 90an adalah Soulin Soccer Jadi nanti banyak jurus gitu ya Nama gamenya tadi Soulin Soccer Nanti yang mau bakalan gue taruh deh di drive ya Ntar gue kasih deh linknya kalo emang yang mau Request aja langsung ya Nah ini cara mainnya Bisa pake stick Sticknya mana ya Nah Cara mainnya bisa pake stick ya Cuman pengaturannya kita Ini dulu kita ganti disini Idioma Ini adalah bahasa Spanyol Nah Spanyol kita ganti bahasanya Inggris bro Oke language of Inggris Oke press star button Button Bentar Oh ini kita setting dulu Disini configuration Kontrollernya kita pake twin USB joystick ya Kalo lo mau pake stick bisa pake stick Lo mau pake Ini juga bisa ya Ini kayaknya sih udah semua Masih udah tinggal pake Udah tinggal oke Kemudian kita start Oke kita langsung aja Nih kita test match Gue lawan komputer Disini gue mau pake Eh pengaturan analognya belum ya Untuk pengaturan analognya Kita bisa pake di controller Bisa pilih analog plus dual shock Oke Nah gue mau pake Boleh nih Arab Saudi ya Jadi nanti komentatornya kayak Ya let's shoot Lawan Korea Oke Korea boleh Gak takut kita pak Difikultnya Kesulitannya kita pake hard Hard Ininya 5 menit aja Oke Let's go Disini ada Dari pihak Arab Saudi ada Al-Bayoi Al-Kherini Devlanowi Zerinawi ya Siapa ini pemain tahun Kapan gue gak tau Dan di pihak Korea Selatan ada Lee Jinwaw Hibongmu Lee Sanmong Ahjungja Gak ada Pak Jisung ya Karena ini tahun 90 Uh grafiknya men Grafiknya gila 3D 3D Pecah-pecah gimana Gitu kan Kita ganti dulu Kameranya Jadi far ya Oke Kita mulai Al-Najer Al-Najer Lebar lari sedikit Oke Al-Sedor Al-Sedor Ke Al-Basri sedikit Al-Kihli Jurus pada Neledat lah kau Tenang Oh Nah jurusnya Jadi Arab Saudi ini Minyak tanah ya Karena Terkenalnya kan Minyak oil Minyak tanah Iya Sud dikit Aduh Jadi Pada Neledat Lesang gitu Oke Dari Korea Ah Jungja 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 Oh Nononono Wah Ini yang paling gue suka Dari jurusnya Keeper Arab Saudi Yaitu Jadi Jin Ibrit Cuk Gila Mentang-mentang Dari Arab Gitu ya Mentang-mentang Jaman Islam itu Adanya di Arab Jadi Jin Ibrit Sud Aduh Dibalikin lagi Sedikit Sud lagi Aduh Goh Ibris sekali Teman-teman ya Tentangan dari Al-Sedor Tadi ya Al-Najer Nggak Masih nggak kebayang Gitu loh Kenapa harus jadi Jin Ibrit Keepernya Anjing Musuh gue nggak Nggak jurus-jurus ya Dendam banget Musuhnya Nggak jurus-jurus Supaya Oke Wih Nyalain kemana itu Pes Nggak ngerti Gitu Gimana sih Kita tendangan Jerak jauh ya Aduh Tipis banget Gue nunggu dulu nih Dianya jurus nih Oke Kita keluarin Angin Puyuh Kita keluarin Angin Puyuh ya Ini kalau buat Angin Puyuh Gimana Bentar Minyak tanah Tuh Ada kepleset Angin Puyuhnya Belum keluar Berarti ya Sedikit Aduh Mana Koreanya nih Nggak ngeset-ngeset Ayah Wah Mampus lu Angin Puyuh Gue keluarin Lu ha Angin Puyuh Tornado Tinggal ngeset Pelan saja Teman Anjir Dianya pinter Nggak mau ngeset-ngeset Nah Kita shoot Ayo Balik lagi Aduh Telat Harusnya balik lagi Bro Oke Ah Cornell kick ya Oke Tendangan penjuru Dari Al-Nazir Sedikit saja Kita sambut Dari Al-Sedor Iya Aduh Masa Tendangan kenceng gitu Langsung kekal ini Al-Basri Masih Al-Basri Ah Salah ngeset Diambil saja oleh Hushong Hushong Apakah akan Tendangan jurus Ditunggu saja Tendangan jurus Yang mana Wah Tendangan jurus Iya Tidak mempat Tendangan jurus Dari Korea Selatan Bisa ditaklukan oleh Jurus Jin Ifrit Dari Keeper Arab Saudi Kau Seru sekali Pertandingan kali ini Juragan ya Keeper Arab Saudi Jin Ifrit dong Miridannya apa itu Bisa jadi Jin Ifrit Anjing Oke Serangan-serangan Masih dengan Aduh Silahkan Tendang Iya jurus Nggak Ngaruh Tidak Ngaruh Tidak Ngaruh Keeper gue Sudah Dibaiat Sudah Dibaiat Sudah punya Jurus Aduh Ini Saatnya Kita bahas Dendam ya Lo mau Tendangan Subatsa Tendangan Hyuga Nggak Ngaruh Boy Jadi Korea Selatan Jurusnya itu Tadi ya Tendangan Hyuga Ini Ngaruh Selama Keepernya Gue Pake Wiridan Cuman Yang Gue Bingung Kenapa Jadinya Jin Ifrit Oke Set Oke Mumpan Dikit Ah Kena Iyalah Melawan Korea Selatan Perendingannya No No Oke Gue Lu Senjani Semoga Menghibur See you next video Buat teman-teman yang mau gamenya Nanti gue bakal taruh Di deskripsi Atau nggak Request aja dulu Dari komennya Yang mau gamenya Bisa nostalgia Atau mau game apalagi Di tahun 90an Nanti bakal Gue Review lagi Oke Gue Lu Senjani See you next video And see you next time